Setiap ada orang baru masuk ke dalam rumah ini Semua boneka tuh selalu jatuh dan ternyata semuanya terbongkar parah banget guys Jadi kisahnya ada polisi datengin rumah cewek cantik ini Karena polisinya mau mencari tau tentang orang yang hilang di lingkungan dia Tapi pas polisinya dateng tiba-tiba semua boneka yang ada disini tuh jatuh Dan bonekanya itu adalah miniatur orang-orang Disitu polisinya mulai kaget banget Karena melihat salah satu dari bonekanya Itu mukanya sama dengan orang yang lagi dia cari Nah akhirnya polisi ini ketemu sama yang punya rumah namanya Pak Shadu Dan ternyata cewek ini adalah istrinya Tapi sambil ngobrol istrinya tuh mancing banget ngeliatin terus ke polisinya dan polisinya mulai suka Tapi akhirnya polisinya kembali fokus dia mau cari pria ini yang bernama Arjun Katanya Arjun itu terakhir ada di rumah ini Apalagi dia lihat di rumah tersebut ada boneka yang mirip banget sama Arjun Tapi kakek ini bilang sesuatu yang bikin polisinya bener-bener kaget banget soal Arjun Setiap ada orang baru di rumah ini semua boneka yang ada di rumahnya tuh jatuh kayak minta tolong gitu Dan ternyata ini parah banget Jadi saat polisinya nanya soal Arjun Mr. Shadu bilang kalo misalkan Arjun itu udah berubah menjadi orang lain semenjak pegang batu ini Nah polisinya gak percaya dong dan merasa itu adalah lelucon doang Bahkan dia mau menangkap Mr. Shadu karena dia udah curiga banget Tapi Mr. Shadu bilang kamu coba aja pake batu ini Karena dengan batu ini kamu bisa berubah menjadi orang lain yang kamu mau Disini polisinya dites untuk menjadi Mr. Shadu Dia coba ke istrinya dan ternyata istrinya melihat dia sebagai Mr. Shadu Dan pas dia ngaca dia juga wujudnya udah berubah guys Disitu dia mulai percaya dong sama kakek itu Tapi karena dia kesempatan suka sama istri Mr. Shadu dia mau melakukan hubungan Tapi abis itu dia malah terperangkap dan terjebak di sebuah ruangan yang sempit banget Dan ternyata dia itu dijadiin boneka sama keluarga ini Sama seperti korban-korban lainnya Jadi siapapun yang menginginkan istri dari Mr. Shadu nanti akan dibuat menjadi boneka guys Maka itu boneka-boneka ini selalu minta tolong sama siapapun orang baru yang dateng ke rumah tersebut Cowok ini tega jadiin ayahnya sebagai tumbal supaya dia bisa kaya dan sukses Tapi akhirnya dia malah nyesel banget guys Jadi kisahnya dia itu punya ayah dan ayahnya harus ditinggal di hutan Kalau misalkan ayahnya udah ditinggal di hutan itu adalah tumbalnya dia Supaya dia nantinya bisa hidup kaya dan sukses banget Setelah itu ayahnya pergi aja masuk ke hutan dan ditinggal sama dia Terus dia menjalani kehidupan yang memang dia mau tanpa ayahnya Tapi dia itu kaya dan sukses banget Di satu sisi perasaan bersalah itu terus menghantui dia Sampai akhirnya dia menuju ke suatu tempat Ternyata tempat itu bisa mengabulkan apapun yang kita mau Tapi ada resiko yang harus ditanggung Nah ini adalah tempatnya contohnya ini orang mau terkenal nih Tapi ternyata resikonya dia harus kehilangan tangan kirinya Terus akhirnya cowok yang tadi buang ayahnya dateng ke perusahaan ini Dia mau minta ayahnya itu dikembalikan guys Tapi tiba-tiba resepsionisnya ngomong satu hal yang bikin dia kaget banget Akhirnya dia nyesel banget karena udah jadiin ayahnya sebagai tumbal Supaya dia bisa kaya raya dan akhirnya parah banget Akhirnya dia nanya ke tempat ini Aku mau balikin ayahku tolong bantu aku Tapi ternyata ini gak bisa dikembalin sama sekali Semua tumbal yang udah diberikan udah gak bisa lagi kembali ke dunia nyata Disitu dia marah banget Dia bahkan mau kasih kekayaannya semua balik Tapi gak boleh Tiba-tiba resepsionisnya bilang ayahnya sekarang sedang dimakan oleh banyak rusak di hutan Disitu buat anaknya bener-bener kaget banget dan merasa bersalah Bahkan dia udah ninggalin semua mobil dan kekayaannya Disitu dia baru sadar kalo keluarga itu lebih penting daripada uang Anaknya nih naik-naik pesawat yang misterius Dia gak bisa mendarat selama 7 hari ternyata karena ini guys Jadi cewek ini bernama Jane yang dia lagi mau nyamperin papanya Nah tapi tiba-tiba pas satu jam udah mau mendarat Pesawatnya tiba-tiba terbang lagi gak jadi mendarat sama sekali Disitu buat Jane takut banget dan penumpang lain juga takut dong Kenapa pesawatnya bisa terbang lagi Banyak yang mengira kalo misalkan pesawat itu dibajak guys Tapi yang bikin Jane takut banget gak ada kepastian apa-apa dari pramugari atau bahkan pilot sekalipun Orang-orang di dalam pesawat juga bener-bener panik guys Sampai akhirnya pilot itu ngomong kalo misalkan rodanya itu gak bisa kebuka jadi mereka gak bisa mendarat sama sekali Nah Jane itu pikir kalo misalkan mereka akan meninggal dong Tapi pilotnya bilang kalo misalkan akan ada pesawat lain yang terbang dan memperbaiki rodanya Tapi lama-kelamaan makanan abis bahan bakar abis Dan bahkan mereka harus berbagi makanan-makanan sisa yang mereka punya Disitu udah semua semakin kacau dan orang-orang mulai gak sadarkan diri sama sekali guys Karena udah gak mendarat selama 7 hari semua penumpang di pesawat ini tuh udah gak sadarkan diri Dan setelah dibantu beberapa pesawat lain Pesawat ini akhirnya bisa mendarat dan Jane langsung dilarikan ke rumah sakit Untungnya Jane selamat dan gak kehabisan oksigen Tapi setelah semuanya dicari tau kenapa pesawat misterius itu rusak ternyata ini adalah teknisinya Jadi teknisinya itu lagi ribut sama istrinya dan gak ngecek roda dengan baik Nah makanya rodanya itu sampe rusak dan berbahaya banget untuk keselamatan penumpang lainnya Karena kelalaiannya teknisinya ditangkap dan masuk ke dalam penjara dan dapet hukuman 20 tahun Dan Jane jadi trauma banget naik pesawat Anak ini bener-bener takut banget saat datang bulan pertama kali cuman ada papaya doang Tapi dia gak nyangka mamanya melakukan ini guys Jadi kisahnya anak ini tuh memang udah takut banget menunggu saat-saat dia mau datang bulan Ternyata hari itu adalah harinya nih guys Dia gak tau lagi mau cerita ke siapa akhirnya dia kasih tau ke papaya dia Nah tapi mamanya yang seorang dokter lagi ada keadaan darurat jadi gak bisa pulang Papanya langsung tanya dong ke mamanya apa yang harus aku lakukan Ternyata papaya tuh dapet SMS dari mamanya yang bikin mereka kaget banget Mamanya udah siapin satu box di lemari ini Yang isinya adalah langkah-langkah kalau misalkan anaknya datang bulan Tapi papaya juga gak tinggal diam papaya cari di internet apa yang harus dia lakukan Di sisi lain mamanya itu adalah seorang dokter yang lagi menyelamatkan nyawa seorang bayi Jadi mamanya juga gak sempet untuk ngurusin anaknya Tapi ternyata pas dia pulang ayahnya udah bisa berusaha dengan baik Dan anaknya juga udah berhasil melewati ketakutannya Walau ibu yang jauh dia akan selalu ada untuk anaknya Guys ini adalah cara ikan menyelamatkan diri supaya mereka gak dimakan sama hiu dan binatang buas lainnya Jadi yang kalian lihat di video ini ini adalah ikan sarden yang udah mau dimakan sama banyak pemangsa Tapi cara menyelamatkan dirinya biasa mereka berenang secara berdempetan kayak gini Dan mereka bisa membentuk bola ikan yang besar banget jadi pemangsa susah banget untuk makan mereka Nah kalau misalkan mereka membuat bola kayak gini dan berkerumun secara rumit Itu akan menyusahkan banget bagi pemangsa untuk memakan mereka Daripada mereka sendiri-sendiri aja Jadi mereka akan berenang dengan jarang dekat tapi jangan sampai nempel Dan mereka harus tetap berenang untuk menghindar dari serangan-serangan hewan buas Wanita yang serem ini harus mengambil mata dari suaminya supaya dia bisa kaya raya Kalian harus lihat sih serem banget Jadi kisahnya ada keluarga kecil yang terdiri dari tiga orang ayahnya, mamanya, dan anaknya Suatu hari anaknya bilang kalau misalkan dia mau ketemu sama papanya Tapi mamanya tuh gak pernah kasih sama sekali dan bilang papanya lagi istirahat Nah tiba-tiba ada omnya dateng ke rumahnya dia dan ngotok-ngotok pengen masuk Mamanya bilang ke anak yang bernama Jihyo, Jihyo kamu diem aja Om kamu itu jahat banget jadi kita harus diem-diem pura-pura gak ada di rumah Awalnya Jihyo masih ngikutin aja semua permohonan dari mamanya Tapi Jihyo kesel banget tetep gak boleh ketemu sama papanya sama sekali Karena Jihyo penasaran banget Jihyo masuk ke kamar papanya Dan dia kaget banget papanya tuh kayak sakit-sakitan dan diikat gitu Pas ada suara mamanya masuk dia langsung ngumpet di bawah ranjang Tapi gak berapa lama mamanya melakukan aksi yang serem banget guys Tapi tiba-tiba mamanya tuh menemukan Jihyo di kolong Dan yang terjadi abis ini bener-bener merinding banget Udah aku bahas lengkap di Youtube aku share antennet linknya di bio aku ya